Halo guys, ketemu lagi bersama gue Yusef Arifin Yusef Dan hari ini kita akan berbincang-bincang bersama seorang anak muda Yang banyak menginspirasi lewat sosial media dia Lewat acara-acara seminar dia di berbagai universitas top di Indonesia Seperti Atma Jaya, UPH, Ciputra University, dan universitas lainnya Dan juga ada di event-event besar yang ada di Indonesia Yaitu seorang Albert Palit Welcome Terima kasih atas keundangannya Dan biasa gue panggil Albert Palit ini Abe Biar gampang juga, karena biar lebih gampang kenal juga sama yang dia Nah, bagi kalian yang pengen lebih tahu siapa seorang Albert Palit ini Kalian bisa nonton cuplikan sebagai berikut ini Nah, bagaimana guys kan setelah nonton cuplikan yang tadi keren banget kan Dan BTW si Abe ini pernah menjabat sebagai seorang GM di salah satu perusahaan RPX Dan mungkin kita kenal sebagai FedEx FedEx Dan selain itu dia pernah kerja juga nih, gue bacain nih ke kalian Dia pernah kerja di S Hardware Zalora, Matahari Departemen Store, dan juga MAP Gila, keren banget Be Oke Dan gue ingin tahu Be, gimana sih rahasia lu bisa kerja di perusahaan yang keren-keren seperti itu Dan mungkin di acara hari ini, lu mungkin sharing ke temen-temen di channel Youtube ini Supaya mungkin mereka bisa terinspirasi dari lu juga Be Nah, jadi kalau gue itu kerja di beberapa perusahaan besar yang ada di Indonesia Bahkan perusahaan multinasional juga Karena FedEx itu kan dari Amerika Betul Nah, itu awalnya tuh gue belasan tahun lalu baru pertama kali mau kerja Target gue tuh cuma satu Gue mau kerja di perusahaan yang benar-benar orang lain tuh tahu Oke A.K.A. Well Established Company gitu Udah terkenal Dan awalnya tuh gue cuma pengen belajar Pokoknya gue masuk ke sana, gue ada tiga prinsip sih dalam bekerja gitu Oke, boleh di sharing gak? Iya, yang pertama itu Ada tiga aspek itu Karir, kemudian salary, baru suasana Oke Nah, pada saat gue baru mulai kerja, yang gue cari itu adalah suasana Kedua itu karir, baru salary Akhirnya gue Jadi salary mungkin yang pertama gak terlalu tinggi-tinggi emang gak sebenarnya? Sangat rendah sih mungkin Sangat rendah, oke pas awal Iya, jadi kalau gue pernah share juga di Instagram gue Bahkan yang saat ini jadi driver gue, dulu gajinya lebih gede dari gue Oke Itu boleh lihat lah di Instagram gue Nah itu gue pertama-tama kerja di S-Artware dan MAP itu Gue kejar suasananya, karena suasana yang mendukung bikin gue bisa terpacu untuk belajar Oke Itu belajar jadi merchandiser, jadi asisten buyer Dan saat itu gue pernah dalam satu tahun dipromo tiga kali Wow, keren banget Itu gue di MAP, gue pegang ribok Itu mulai dari kerjaan-kerjaan admin Naik jadi senior merchandiser Pokoknya sampai ke asisten product manager Oke Jadi paginya gue kerjaan-kerjaan gue Pagi sampai setengah sembilan tuh mulai kerja sampai jam tiga Terus jam tiga sampai kelarnya itu gue kerjaan-kerjaannya bos gue Oh Disitu gue secara gak langsung gue belajar Nah baru dari situ mulailah gue Dapet panggilan dari beberapa perusahaan lain Dan ya Thank God Dipercaya Langsung naik 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 Dan Kerja cerdas sih menurut gue Yang harus kita lakuin Dan kerja sesuai dengan passion lo Oke Saat gitu ya memang Retail jadi salah satu industri yang Lumayan kece di Indonesia Oke Thank you Be Be, BTW gue denger sekarang lo udah menjadi seorang entrepreneur Yep Wow Ini beda banget ya Kalau dulu menjadi lo orang seorang profesional Yang udah kerja banyak Pengalaman banget Kok bisa tiba-tiba lo meninggalkan zona nyaman lo Mungkin gue gak tau apakah ini zona nyaman lo Karena seharusnya lo udah dapet salary yang tinggi Udah dapet fasilitas yang banyak Dan Kenapa sekarang tiba-tiba menjadi seorang entrepreneur Ya jadi kalau gue pribadi Sebenernya 5 tahun terakhir ini Gue sudah mulai Masuk pelan-pelan sebagai entrepreneur Oke So I call myself as a employee-preneur Oke maksudnya gimana tuh employee-preneur Jadi Sebagai employee iya Entrepreneur juga iya Gitu jadi ada Berapa 4 atau 5 tahun lalu Gue punya startup juga Di industri batik Gue bikin disana dan Tapi sambil kerja juga Sambil kerja juga sambil jalangan bisnis lo juga Bisnis juga Tapi kan banyak orang bilang Wah gila lo berarti gak bener dong Aturan HR kan gak boleh kayak gitu Nah gue selalu Pada saat gue melakukan sesuatu itu Gue selalu minta Ijin sama perusahaan gue Oke Kalau memang diperbolehkan silahkan Kalau enggak ya Berarti belum jodoh nih Belum jodoh gitu Antara gue gak usah kerja disitu Atau gue jangan jalanin Wira usaha gue Bisnis gue Jadi ya sambil itu Gue pelan-pelan belajar Karena pada saat gue kerja di dunia profesional itu Network yang ada tuh Banyak banget Dan saat itu Posisi di salah satu perusahaan juga bisa jadi salah satu faktor pendorong untuk si network-network yang gue miliki tuh bisa support bisnis yang lagi gue bangun Oke oke Nah tapi ya pada 2019 awal ini gue memutuskan sepertinya gue harus terjun full di entrepreneur Jadi sekarang lu udah gak menjabat GM atau menjabat apapun di seorang perusahaan Ya udah gak jadi CEO Udah gak jadi GM di beberapa perusahaan Tapi sekarang gue udah menjalankan perusahaan gue sendiri Namanya AB Corp AB Corp Ya Bek cuman lu belum menjemah gue satu pertanyaan Kenapa sih Oh betul Lu tiba-tiba pengen jadi entrepreneur Lu udah punya jaringan Lu udah punya segala macem Dan Harusnya kalau lu udah kerja nyaman dengan selerinya tinggi Tiba-tiba lu menjadi seorang entrepreneur Mungkin Secara pendapatan Mungkin agak Gue gak tau apakah langsung bisa menyamakan dengan pendapatan dulu Atau harus step by step Atau bahkan lebih rendah nih Daripada Lu kerja Ya Ini juga yang bikin gue berpikir Gak cuma dalam Waktu 1-2 malam And then memutuskan Oke gue minggu depan jadi entrepreneur Ini satu keputusan yang menurut gue Berat Besar sekali Dan gue diskusi juga dengan keluarga Kenapa gue ujung-ujungnya meninggalkan zona nyaman yang sangat nyaman itu Fasilitas ada Gajinya enak banget Sebenernya fleksibel sekali gue kerja Di posisi yang terakhir itu Tapi Di sisi lain gue melihat banyak sekali Klien gue Yang mau bekerja sama dengan Albert Palitnya Secara pribadi itu Akhirnya banyak yang gue tolak Karena meskipun waktu gue fleksibel Tapi gue sebagai employee Professional employee Gue harus Menjaga integritas gue juga Di perusahaan tersebut Iya Jadi ya Gak bisa mentang-mentang gue CEO di perusahaan ini And then gue Bisa masuk cuma hari ini doang Hari ini doang Terus ngerjain yang sampingannya Akhirnya ya gue mesti memutuskan Apakah tetap employee Atau entrepreneur Atau mau di tengah-tengah terus Employee Prener Nah at the end of the day gue memutuskan Jadi entrepreneur Jadi sementarnya pas tuh kerja sudah banyak banget opportunity yang lu lihat atau lu dapatkan sebenarnya Ya betul Cuma lu gak fokus disitu dan akhirnya lu memutuskan awal 2019 ini dan lu udah fokus ke sebagai seorang entrepreneur nih Iya jadi kayak contoh aja deh waktu gue masih kerja di matahari Ada salah satu perusahaan fashion juga Which is itu kan udah conflict of interest Padahal dia bilang Udah lah Pak Abe Saya cuma minta Pak Abe dateng ke kantor saya Tiap hari Sabtu ya Jadi Sabtu dia tetap masuk Toh Sabtu lu juga gak kerja di perusahaan ini Sabtu gue juga gak kerja gitu Dua jam aja dateng And then gue dikasih berapa Saat itu dikasih berapa puluh juta gitu Untuk dateng per dua jam aja Secara duit sih Lumayan Enak ya Tapi Sambingan seminggu cuma masuk dua jam doang Dua jam tiga jam And then dapet puluhan juta Tapi di sisi lain gue punya tanggung jawab moral buat perusahaan yang mempekerjakan gue Jadi ujung-ujungnya nanti aja deh gitu Tolak-tolak-tolak Sampai akhirnya gue ngitung-ngitung sendiri yang gue tolak ada lima aja yang kayak gini Udah lumayan Masing-masing kali dua puluh juta aja Udah 100 juta Kerjanya cuma berapa jam Makanya gue sekarang Memutuskan full entrepreneur Karena sebagai bisnis konsultan Gue juga bisa lebih fokus Melihat klien-klien gue Perusahaan-perusahaan yang minta bantuan tim gue Untuk yaudah kita kerja sama-sama Oke PTW jadi sekarang Lu bukan namanya perusahaan namanya AB Corp AB Corp Nah boleh dilihatin gak ke teman-teman AB Corp itu perusahaan seperti apa sih? Ya kalau AB Corp itu Kita berfokus di digital transformation specialist Maksudnya apa tuh? Ya jadi kan di era sekarang ini banyak banget orang atau perusahaan yang gue sering ketemu Karena background gue di perusahaan-perusahaan yang Sebelumnya Sebelumnya yang udah puluhan tahun Ketemu supplier juga banyak yang perusahaannya udah berpuluh-puluh tahun 15-an tahun Jadi mereka lagi mau coba masuk ke yang era sekarangnya nih Era digital Era digital Mereka kayak seolah-olah Oh iya kalau online Yang penting kita udah punya Instagram Kita udah punya Facebook Itu udah online Udah online Ya ya Padahal gak segampang itu Gak segampang itu ya Lu tau lah Lu juga udah menjalani di industri ini juga kan Untuk capital bakery lu kan Dan choose drone Betul Gitu Jadi gue bilang ke teman-teman supplier Dan teman-teman potensial klien gue Gue bilang Pak bu Iya punya social media itu penting gitu Tapi bukan itu maksudnya untuk berbisnis online lu butuh dedicated team lagi Nah biasanya mereka sudah aware Tapi belum menerima secara utuh Oke Perubahan-perubahan apa aja yang akan terjadi Atau penambahan-penambahan apa aja yang harus ada Contoh misalnya paling gampang Lu udah punya website atau belum Penting gak bikin website Oke Terus lu mau bikin website atau webstore Sudah ada webstore and then Perlu aplikasi atau enggak Banyak yang bilang Pak B saya mau bikin aplikasi Kalau gue cuma jualan doang Yaudah sini-sini gue kerjain Tapi kalau sebagai bisnis konsultan Gue akan lihat lagi kebutuhannya sebenarnya perlu atau enggak Oke Kayak gitu Jadi di AB Corp itu ada tiga bisnis unit Yang pertama Yang tadi itu ya yang pertama Yang tadi itu secara servisnya Oke Kedua guenya sebagai Albert Palitnya Biasa diminta sebagai personal konsultannya mereka Oke Atau bahkan sering diundang sebagai Speaker di acara kantornya mereka Atau bahkan ada kampus-kampus undang gue juga Terus yang terakhir ini Begitu gue declare Hey guys Gue per bulan Februari awal Gue jadi entrepreneur Banyak sekali perusahaan justru Wah Pak B udah gak kerja disana ya Bisa bantuin perusahaan kita gak? Ya mereka minta nama gue sebagai The face of e-commerce divisionnya mereka Jadi keluar dari profesional malah mau dimasukin lagi profesional Jadi akhirnya gue bikin satu bisnis unit namanya bisnis partner Jadi AB Corp bisa represent mereka punya online division atau e-commerce divisionnya mereka Berarti sekarang udah berjalan sekitar AB Corp baru ya 3-4 bulan lah B2B gue ada satu pertanyaan buat lu Beg Ini kan yang nonton banyak banget millennial-millennial Dan mungkin sekarang lagi booming banget kata-kata seperti startup dan fintech Nah banyak banget mungkin yang lagi galau, lagi kuliah nih Mereka bingung Mereka mau tetep kerja seperti lu seorang profesional Atau mereka membuat perusahaan startup Yang sekarang keliatannya kedengerannya keren banget gitu Oh Jadi pertanyaannya Mendingan mana atau Ya Sebaiknya ngapain nih Mendingan lu kerja atau lu bikin perusahaan startup Kalau nanya gue sekarang Mendingan bikin startup Oh gitu Tapi kalau nanya gue 12-15 tahun lalu Kerja aja lah udah cari aman Kayak gitu Jadi kalau sekarang ini Kalau memang lu niat bikin startup Make sure startup yang lu bakal bikin itu Bisa kasih solusi buat Banyak orang yang memang ada banyak masalah nih sekarang nih Yang tadi lu bilang fintech Sekarang banyak orang udah gak pake bau-bau dompet Iya Gitu Udah gak usah ribet ya Udah gak usah ribet bayar ini bayar itu kan Tapi kan udah ada startupnya Terus lu mau bikin apa lagi Misalnya di media Lu mau bikin di fashion Kayaknya udah banyak Banyak gitu ya Nah ide-ide kreatif apa Kalau menurut lu bisa ngejual banget Ya lu pitch ke investor Dapetin dana Bikin ininya Konsepnya Dan harus sesuai dengan passion mereka Balik lagi ke passionnya mereka Jangan terlalu dipaksain deh Wah kayaknya temen gue bikin Ini bikin app ini Bikin Keren-keren gitu Keren-keren Tapi ujung-ujungnya gak sesuai sama passion lu Capek ntar jalaninnya Pertama lu mesti maksa Lu suka sama apa yang mau lu kerjain Gitu Kedua ya lu baru mesti Jalanin deh tuh Yang lu bakal temuin Ditolak investor lah Gak cocok sama market lah Bikin aplikasi ternyata Gak sesuai dan lain-lain Dan itu Budgetnya udah keluar lumayan-lumayan Kayak gitu Jadi jangan kedengeran startup itu gampang Karena posisi sebagai orang pekerja Menjadi seorang entrepreneur itu sangat-sangat berbeda Terutama di akhir bulan ya Be Kalau di akhir bulan kan profesional seneng kan Karena kita terima gaji Iya Kalau buat entrepreneur Lebih seneng lagi Karena kita bisa kasih berkat buat orang-orang Kasih berkat Kasih-kasih gaji Oke buat kalian anak muda disana Coba pikirkan lah dua hal yang Mirip-mirip itu Tentang gaji Bedanya profesional sama Entrepreneur Dan pengen punya startup Kurang lebih kayak gitu Karena kebanyakan sekarang Kalau nanyain ke orang-orang Cita-cita lu mau jadi apa Udah-udah dikit deh yang jawabannya Kayak dulu-dulu Gue pengen jadi manager disini Gue pengen jadi dokter Gue pengen profesi ini Itu, ini, itu Kebanyakan mereka pengen jadi Entrepreneur Pengen punya startup Atau pengen jadi YouTuber mungkin Iya, kayak Om Ucup Oke Oke, Btb ada satu pertanyaan terakhir buat lu Be Apa tuh Ntar gue minta dulu 5, 4, 3, 1, 5, 4, 3, 2, 1, 5 Nah Be, gue ada satu pertanyaan terakhir buat lo Be Nah mungkin anonis ini juga udah punya bisnis Nah mungkin mereka belum ngejalanin ke era Transformasi belum ke era digital Ada gak pesan-pesan buat temen-temen Gimana sih ngelewatin usaha mereka Dengan era yang sekarang sudah berubah banget Dengan jaman mungkin 5 tahun terakhir paling gampang Oke Inilah yang sekarang ini gue fokuskan di AB Corp juga Yaitu membantu buat temen-temen yang mengalami hal ini Jadi dengan perkembangan 5 tahun terakhir ini Orang-orang lagi lari ke digital, digital, digital Tapi yang paling penting adalah Fokus on your strength Contoh misalnya di AB Corp ini gue ada Beberapa klien beda industri Kalau dulu gue sebagai profesional Atau gue pernah kerja di mana-mana Fashion gue adalah di fashion Betul Karena perusahaan tadi kayak banyak banget dengan fashion ya Kebanyakan retail, merchandise, segala macem Betul, patrari, MAP Metro lah Metro Dan lain-lain gitu Jadi Seneng banget gitu ngebantuin Di dunia fashion Tapi makin kesini Kok yang bermasalah ada kayak Kabel listrik Terus solar panel Terus solar panel Kemudian Apa tuh Gagang kunci Terus bahan kue Terus Banyak banget lah Yang Oh my gosh Ini gue kayaknya dulu gak pernah nemuin kayak gini nih Di jaman gue kerja Dan mereka ternyata butuh sekali Pengetahuan dan juga bantuan Dari orang-orang yang mengerti Dunia digital Atau Perkembangan di era digital Jadi Pertanyaannya kalau orang yang lagi Punya bisnis Dan Kok bisnis gue Udah gak relevan nih Sama Jaman sekarang nih Yaitu lu Satu berarti lu udah ngeh Bahwa lu udah gak relevan Berarti lu butuh melakukan satu perubahan Nah perubahannya mulainya dari si Top levelnya dulu Top levelnya itu mikir Atau dari pengetahuan si onernya dulu nih ya Si onernya Kalau memang Menurut si onernya ini Ya kekuatan bisnis gue adalah ya Di offline Ya silahkan Lu Perkembangannya sampai Seberapa jauh Karena bisnis offline dan online itu Tadi kayaknya lu udah pernah bilang juga Sebenernya mirip-mirip Treatmentnya agak sedikit berbeda Tapi scalabilitynya yang lumayan jauh Kalau di offline Dulu waktu jaman gue di matahari Kalau mau Penuhin market Indonesia Matahari harus buka 400 toko Oke Gitu Itu kan biaya semua Tapi dengan satu online Bisnis yang Memadai Harusnya bisa Menjawab pertanyaan Semua masyarakat Indonesia Oke Seharusnya Itu juga yang harusnya Dilakukan oleh para pebisnis Yang kalau mau masuk ke dunia Digital Tahu dulu Kekuatan lu dimana Sebenernya Relevan gak sih Kalau gue masuk Online Misalnya bisnis semen Lu mau kirim semen lu kayak gimana Biaya logistiknya seperti apa Jadi dalam Mungkin kirim pake tiki atau jene juga Iya itu nanti Bonyok Kasian Terus ada lagi Bisnis-bisnis Misalnya waktu itu gue Di salah satu seminar Ada yang nanya Kalau pijit gimana Waktu itu Waktu itu gue massage Belum Belum ada Ujung-ujungnya Bisa aja gitu Mungkin bisnisnya gak terlalu Kedengeran digital Misalnya Yaudah lu bikin aja Telepon customer service Apalagi segala macem Kebanyakan orang mikir digital Itu udah canggih-canggihnya mulu Padahal dengan lu Menyediakan jasa Customer service-nya doang kah Atau satu Dedicated team Yang menangani Online Orderan di luar kebiasaan aja Udah kayaknya Udah jadi satu divisi baru Yang menjawab kebutuhan Di era digital Oke Atau mungkin dari Instagram Udah bisa Bisa lihat gimana sih Service ada dimana Betul Lokasi ada dimana Karena mungkin anak jaman sekarang Udah Carinya di Google Atau carinya di Instagram Social media friendly lah Betul Kayak gitu Jadi menurut gue Jangan terlalu Sok kecanggi-canggihan Takut ketinggalan sama yang lain Perusahaan gue harus bikin aplikasi ya Kalau gak perlu jangan Gitu Gue pernah denger dari temen juga Kalau bikin Aplikasi Pada saat lu update sesuatu Lu mesti minta Semua yang ngedownload itu Mesti update lagi Dan lain-lain Dan kalau lu gak punya timnya Agak capek Betul Makanya disitu gue melihat Ini juga menjadi peluang bisnis Buat tim gue Untuk membantu perusahaan-perusahaan Atau orang-orang yang lagi mau berbisnis Yang butuh bantuan di Digital Transformation Karena Kedengerannya enak ngomong Digital Transformation Cuma kebayang gak sih lu Perusahaan lu 30 tahun Berjalan Melakukan hal yang sama Tiba-tiba ada satu binatang baru Yang namanya digital Atau E-commerce presence Atau apapun itu Lu mesti merubah kebiasaan lama lu Pindah ke sini Yang sering gue temui adalah Owner-owner bilang Elah gue dulu udah lakuin 30 tahun ini Masih Tau juga jalan Tau juga jalan Ngapain gue mesti kayak begini Ongkosnya banyak Tapi resultnya belum Belum tentu Belum tentu Gak pasti Gitu Tapi kalau lu gak siapin ini One day lu bisa Kalah bersaing Yang disini Jadi bridging antara Offline mindset ke online mindset itu Yang Paling penting Dan itu mesti mulai dari Yang paling tinggi Oke Thank you banget be Buat loku nya Mudah-mudahan bisa membantu Temen-temen Dan mereka mendapat inspirasi Dan jangan lupa subscribe channel gue Dan belnya ditekan Agar apabila gue keluar video baru Kalian bisa langsung Ternotifikasi Jangan lupa main ke Instagram misi AB Ada di sebelah sini juga Kepoin Instagram dia Sampai ketemu di video berikutnya Bye-bye 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 Terima kasih telah menonton!